Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar youtuber keprewet kabar ya Rikane semua kape baik-baik aja kan masih ketemu maneng kalau nyolnya ya Uud leso kali ini Uud leso berbaca resep lagi masalah bikin itu ya kue waffle yang luarnya tuh kriuk dalemnya tuh untuk mengikuti langkah-langkah dan salah-salahnya simak dan tonton video nyongnya ya di berikut ini dan jok lali di kuri subscribe like dan komen enggak perlu itu juga itu di-share ya oke kesewon ya cara membuat dan bahan-bahan untuk membuat wafel ya sangat simpel ya senjata ini 120 gram ke tepung terigu ya white flour 25 tepung maizena of cornstarch susu cair 200 ml milk satu butir telur ini kuningnya ya ek yuk dan white egg 2 sendok gula 1 spoon of sugar setengah sendok teh baking powder baking powder setengah sendok teh garam shot 50 ml minyak sayur Oh vegetable oil Oke kemudian langkah-langkahnya gimana caranya kita campurkan semua bahan kering dulu semua bahan kering kita campur jadi satu ya tepung terigu tepung maizena teking powder kecuali garam jangan dijadikan satu dulu Nah kita ayak ya kita kocok dulu telur sama sama gula ya tepung putih telur sama gula sampai pakai wits aja ya enggak jadi boleh juga sih pakai mixer kita kocok sampai berbuih atau sampai mengembang kental ya nah langkah berikutnya semua bahan yang kering sudah jadikan satu ya dan telur putih sama gula sudah menjadi seperti ini dan ini saatnya menyampurkan bahan-bahan eh airnya ya ke tepung nah kita tuang sedikit demi sedikit dulu dan kita aduk-aduk ya 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 Oke bisa kita tuang semua ya Oke kita tambahkan sedikit vanila ya Kita tambahkan sedikit vanila bubuk Kita aduk lagi sampai benar-benar kalis ya Nanti adonan menjadi Jika adonan sudah seperti ini ya Kita masukkan adonan putih telur Bersama itu tadi Gulanya Dikit demi sedikit Kita aduk-aduk Dikit demi sedikit oke hasilnya seperti ini dan kita siapkan itu wajan wifelnya yang sudah dipanasi ya kita tuangkan adonan sepenuhnya dengan api kecil ya karena saya memakai yang manual seperti ini kita tutup api tutup seperti ini kita tunggu kurang lebih 10 menit nah mantan sudah sekarang nih guys wafelnya ya ini wafel sangat empuk dalamnya dan luarnya krik ini crispy ya luarnya tapi dalamnya tuh empuk enak gitu loh renyah inilah video-video dari nyonya silahkan diikuti terus ya di like di comment di subscribe kayak gitu terima kasih ya guys bye bye sampai ketemu lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati